tiga war kami berikan cuy dan btw gimana kabarnya kalian semua semoga pada sehat-sehat semua ya thank you banget dari gua dan Bang Chandra karena masih mengikuti series ini betul thank you atas support-supportnya dan saran-sarannya Iya kalau misalnya kalian punya saran pasukan apalagi yang harus dibuat gitu yang keren-keren kalian bisa komen aja cuy Iya organ-gan ini wah anjir ya Aduh teknologi nih Sama Skaven Iya Sniper Sniper coy the real Sniper muset si itu coy lege dari Lordnya coy nah kueknya ada di sini ya hmm sakit banget coy coy Oh kan Uw misalnya pergerana tuh gila-gila keren sih kalah ya bak ya kalah jaraknya tuh tuh lihat deh liat deh liat deh coy muset coy hmm gila selama Lordnya nggak ada bug itu ya nggak bisa uh 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 gila sih ini Skaven terlalu serem coy uh 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 ini yang flamethrower juga gila Skaven desa safe defeat wayo cuy bakal lagi di manju game asupan Total War Warhammer yang kedua cuy langsung gercep kita mulai cuy Oke cuy video ke-15 kita lanjutkan kembali sama Bang Chandra Woyo Bang Chandra Woyo dan di video ke-15 ini Bang itu udah banyak ya Bang ya yang kita kuasai ternyata di video sebelumnya udah banyak ada yang dipuasai banyak musuh juga tapi nah itu dia musuhnya banyak banget nih cuy udah 58 Settlement Bang buset lumayan ya lumayan ini lumayan banget dan disini waduh ini sakit-sakitan banget nih Bang gara-gara menghadapi alam yang tidak bersahabat di Norskani Bang gila gede banget Bang ininya ya apa namanya atrisinya atrisinya anjir anjir apalagi si Andreas nih pasukannya beneran abis coy gara-gara atrisi doang dan sekarang sepertinya gua akan langsung ke Bang Chandra karena sebelum gua rekaman ini itu udah gua upgrade-upgrade cuy semua kota-kotanya gitu dan di yang paling penting sih kayaknya di Altdorf ini cuy jadi di Altdorf itu sekarang kita bisa buat Lifestang cuy empat lagi sih apa namanya Bang steam tank ya Oh ya steam tank tank kok bisa lifestang anjir ini jadi live enggak tuh disini kita nanti bisa buat nih udah gua upgrade jadi ntar gua akan buat juga deh sekalian dan jangan lupa si Baltasar geld itu dia udah bisa kita ajak naik ya cuy untuk melawan Norska dia udah punya Hellstorm roket bateri nih ngeri nih kita lihat ya cuy ya kekuatan dari Hellstorm ini nanti dan oke Bang itu aja sih Bang di turn kali ini Oke mantap dan sekarang langsung aja kita ke Bang Chandra ya cuy ya oke jadi Bang Chandra akan ini cuy defense dulu di turn kali ini cuy ya karena pasokan utamanya masih ngerekrut ini yang apa di karas akaraknya nih sedangkan si Thorgrim nya juga karak aktif itu masih belum punya apa ya namanya belum punya tembok lah Oh oke oke belum punya apa gate untuk wall jadi masih risk kan wah belum bisa kan federasi sudah kali-kali saya selain lagi ke Bang teman-teman cuy oke Bang Hai dan oke cuy di sekarang gua akan langsung ini ya menjalankan si Baltasar geld langsung ke atas yuk Baltasar yuk gercep ke atas Baltasar dan pasukan-pasukan yang ini cuy waduh disakit-sakitan banget gila-gila Hai dia balik lagi aja ke Zoe Seng sih iya tuh buat replanis tuh Zoe Seng iya si Andreas parah banget cuy ngeri 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 kalau Helmut bisa ngambil ini nggak Bang Ford eh pagok nggak nih di Helmut Helmut coba gua coba ya oh bisa 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 gua kesana langsung iya biar replanis disitu hmm yang ini kan lumayan nih dia warnanya kuning sih seharusnya nggak terlalu sakit kayak yang di warna merah bener dan oke cuy dia dapet ya dapet lumayan gila sakit-sakitan parah cuy cuy oke Ford Sragoff akhirnya sudah kita dapatkan dan disini ada ini nih Bang ada Ogre lagi nih Bang bisa ngerekrut Ogre nih oh disitu-dekesitu ya iya di deketnya Emperor Kalfrance di Zoe Seng hmm mau diambil kah sama Kalfrance terus balik lagi ke situ Tower of Krak balik lagi ya iya beres ngambil dari sini balik lagi oke gua akan kesana deh coba ini ya Bang ya pasukan Ogre gitu iya siapa tau Bang aduh gua mencet apa tadi waduh astaga gua tadi mencet apa ya wah itu surprise nanti ya surprise ya mistery box itu tadi ya mistery box itu nanti tuh udah Bang ya udah ngeklik itu ntar balik lagi ya kita ya iya balik lagi aja Bang bisa kalau nggak salah balik lagi oh gua nggak bisa nggak ada tulisan nge-recruit ya aneh wududududududu oh nggak bisa nge-recruit karena ini Bang apa jatohnya Bang Manco harus ngebuang 1 unit dulu kan ini udah 20 jadi nggak bisa nge-recruit oke gua buang apa ya swordsman kali ya atau nge-recruitnya pakai di ini aja si Nut aja nih si Nut ya iya Nut kan lagi itu dia ngebangun juga tuh yang di bawah ya Bang ya iya yang di bawah oke bisa Bang bisa kan bisa takutnya Stirland juga aneh tadi kan iya 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 tiba-tiba non-aggressionnya di-ended bener-bener diplomasi dulu Bang sama Stirland Bang jaga-jaga oh iya diplomasi dulu ya Bang ya kenapa ya tiba-tiba banget loh iya tiba-tiba dia non-aggressionnya dicabut biasanya kalau kayak gitu tuh beberapa turn tuh 5 turn nggak nggak salah setelah apa aggression dicabut tuh biasanya declare war coba gua kasih duit ya Bang ya 4.900 deh nah tuh gua kasih duit goceng baru mau si kampret tapi nggak apa-apa lah ya duit banyak ya Bang ya banyak duit duit banyak lah 5.000 nggak apa-apa dah dan pada perang sama Electrkron kan takutnya Imperial Authority yang jadi ancaman bener itu dia tuh cuy Imperial Authority-nya ngurang lagi malah bingung nanti kita cuy oke itu aja Bang iya dapet Bang diserang nyerang dia saya mana belum punya frontline lagi jadi harus dimain ini yang tetap nih buat ngurang-ngurangin nih oke cuy peperangan sengit lagi nih kayaknya nih iya nih mulai dipus nih saya dari mana-mana nih oke udah di save Bang sudah oke langsung kita lawan cuy skeponnya ngeri-ngeri banget nih ada yang ijo-injo ngeri nih isinya udah mulai ngeri nih udah ada redlinggan udah ada warp trower oke cuy lawang skepon dan lu lihat disini udah ada redlinggan ya Bang ya terus sudah ini anjir anjir nih ngilai tinggal nih cuy dan ini apa nih gua nggak tahu lagi nih namanya nih pokoknya kalau udah ada yang range-range kayak gitu skeponnya ngeri cuy dan bahkan melee-nya juga serem ya Bang ya betul udah mulai nih melee-nya storm vermin ini lawannya storm vermin ya wah ini nih cuy nah yang hijau-hijau ini nih ini nanti kita lihat ya kenapa pasukan ini ngeri gitu karena emang bisa range yang sangat jauh dan sakit banget ya Bang ya wah ini nggak ngotak sih ini ini terbang tuh bener-bener nggak boleh ketemu sama ini redlinggan dan itu tadi apa Bang ada magic kayak tanah gitu oh ini mah dia manggil pasukan tuh bukan bawah tanah biasa langsung keluar ya iya jadi kayak keiket gitu nih oh disini cuy gila langsung dikirimin pasukan anjir itu magic-nya mereka labangnya ibaratnya ya iya magic-nya mereka itu dan ini ada listrik-listriknya loh keren-keren-keren keren-keren clan rats namanya iya dia ini apa udah debuff tuh kan ada legendary lord-nya nih si quake nih oh iya gue pengen ngeliatin ke kalian si legendary lord dari skeven ya namanya adalah quake tadi ya Bang ya iya quake hacker quake hacker quake hacker dimana sih dia nggak keliatan belum keliatan nih Bang ya kayaknya sembunyi dah nggak ini sembunyi dia oh iya nggak keliatan cuy emang nggak keliatan ternyata wah gila ini kayaknya sih agak lumayan sulit nih Bang yoi mana frontline saya ibaratnya lagi jelek-jeleknya sih nih iya minor gitu iya minor oke Thorgrim langsung dimajuin sama Bang Chandra yang punya mesin gun cari dulu yang punya mesin gunnya dimana mesin gun ini nih Bang yang hijau-hijau ini ya iya terus ini juga nih ada 4 ternyata 4 unit kalau kayak gini jadi ingetin The Last Samurai ini iya lereng begini terus ditembakin bener ala Rick Ranufson namanya oh dikasih lagi dong cuy iya ini karena ada legendary lordnya nih oh banyak banget ya Bang banyak sih ini Bang langsung langsung lordnya lu yang diincar sama mereka waduh udah mulai nih kalau kayak gini sih masih kalau slinger-slinger kayak gini sih nggak seberapa cuy nanti nih ya yang ini nih yang hijau-hijau ini nih cuy hijau nanti nih nah tuh 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 lihat deh harus fokus ngembak ke sini nih udah gitu tuh kalah sebenernya saya jaraknya sama mereka kalah ya Bang ya kalah jarak anjir anjir tuh tuh lihat deh lihat deh coy wah edun edun waduh disemprotin juga dong wah gila secara jarak sebenernya saya kalah ini kalah ya Bang ya jarak ngalah ya tuh ini kalah nih terjumpa saya juga maju juga tuh tuh wow musah coy anjir gila banget sih ini ngeri banget dan pedangnya udah ada yang pedang api lu skevennya wah edan coy gak bisa dianggap reme nih skeven nih iya udah mulai nih ini udah mulai sakit juga front line-nya bener lihat deh lihat deh coy aduh range dan range mereka jauh banget coy yang bisa saya lakuin sekarang paling ngicil ininya apa unit-unit range mereka nih sampe hancur bener-bener bener biar nanti di war selanjutnya agak gampangan ya Bang ya iya wah edan si ini cuma dari secara jarak juga memang udah kalah kalau lawan ini skeven karena dan dwarf terkenalnya ini ya kuat gitu iya untuk soal teknologi skeven juga kuat teknologinya bener-bener dan ini gak ada ini ya Bang ya sayangnya ya dwarf itu gak punya kapaleri ya Bang ya iya ini yang bikin sulitnya nih kalau lawan beginian kalau lawan skeven nih ngeri banget edan edan yang efek mereka ngegu yur hijau hijau itu keren sih iya itu flamethrower itu mah iya ya flamethrower nih wah gila slingernya aja serem loh coy slingernya emang gak ada rasa ke duarnya ini yang mesin gunnya tapi yang ada rasanya mesin gunnya itu tuh pokoknya yang hijau hijau ini nih coy udah gak ngotak tuh emang harus ganti juga nih apa ke ini nyata sisnya ke organ gun juga bener ini di warhammer itu ternyata emang harus rajin-rajin upgrade pasukan ya Bang ya ya sama sering buat unit yang beda-beda sih jangan monoton kalau disini bisa sih bikin kayak apa namanya doomstuck ya istilahnya kalau di warhammer tuh tapi itu persyaratannya bikin doomstuck tuh emang harus ada lord yang bisa ngebuff doomstucknya itu gila selama lordnya gak ada buff itu ya gak bisa ini gila sih ini skeven terlalu serem coy ini yang flamethrower juga gila skeven oke dicepetin apa Bang Chandra ya cepetin desa safe defeat gila ngeri banget coy baru pertama kalinya nih kayaknya kita nih ya Bangnya desa safe defeat ya yoi mantep yang penting akhirnya satu mati nih redling gunnya mati ya satu ya nice satu mati tinggal ini satu lagi belum oke Bang Chandra decisive defeat decisive defeat gila ngeri banget ini coy parah sih ini iron rock lagi-lagi harus diserahkan ya Bang ya iya jadi ini nih apa iron rock nih tempat ambil-ambilan nih iya oke jadi Bang Chandra mau kemana nih Bang untuk turn kali ini Bang nah udah jadi aku langsung sama iya langsung ini udah jadi nih pasukan kuat nih gila langsung OTW langsung OTW nah aku bisa ikut Lord Legendary nih Grom Brindle oh iya gila sangar banget bentukannya Bang si Grom Brindle iya ini Legendary-nya nih mukanya kayak pemarah gitu ya mele expert dia coy tulisannya coy iya ngeri emang nih oke sekarang giliran gue coy dan jangan lupa ternyata disini gue hampir aja kelupaan jadi kita akan langsung menjalankan hero kita ke bagian ini coy Castle Temple Hof karena disini masih ada sisa-sisa perlawanan terakhir dari para vampir nih coy dan untuk bagian sini si Knoth ini itu lagi proses ya bentar lagi dia udah bisa dapet pasukan yang lumayan GG dari pasukan-pasukan lainnya dan oke coy Baltasar Geld akhirnya sudah sampai ke bagian atas nih sedikit lagi nih coy dan untuk di sebelah sini si Helmut akan tetep ini aja tetep untuk beristirahat dulu aja Emperor Karl Franz ini kali ya bang ya OTW menuju Hellpid kali ya boleh tapi di cek dulu bang ini oh ngeri aman ternyata aman ya tempat-tempat belum masukkan juga noloskalnya bener dan disini itu coy itu Hellpid kayaknya rame nih bang wah rame banget sih bang itu udah tier 4 pak iya tier 4 pula tuh dan pasukan-pasukan temennya si Karl Franz ini masih parah banget coy keadaannya jadi mau gak mau iya mau gak mau mereka harus ini dulu nih ini akan gue kill hero activity wah gagal ya gagal coy tumben banget gagal itu aja sepertinya bang untuk di turn kali ini ini turn saya siap-siap nih war lagi nih dan kita akan war lagi cuy di turn bang Chandra oke cuy balas dendam lagi wah disini sih apa kayak suluti medium sih plus victory tapi kita mainin nih kita coba nice coba juga akhirnya cuy kita coba nih cuy soalnya ini pasukan baru ya bang ya kita tes nih kita tes performanya performanya nih cuy worth it atau tidak nih pasukan yang baru ini cuy oke cuy balas dendam lagi nih coy coy kalau gak balas dendam bahaya ya bang ya betul dan iya gini bang nanti darah tinggi kalau misalnya nah itu dia cuy jadi kalau misalnya di empire itu ada filthy ya bang ya iya kalau di 2 itu balas dendam ya bang ya iya grudge namanya grudge namanya cuy dan ini adalah pasukan baru cuy yang namanya iron breaker gila keren banget dan ini ini apa nih bang organ gun ya iya organ gun ini wah anjir ya aduh teknologi nih sama skaven dan ini adalah helikopternya cuy seperti biasa dan sudah pasti buset bang di belakang bang di belakang ya bener-bener loh langsung disitunya loh bisaan banget cuy waduh-waduh masih di granat pak waduh ini yang di granat lagi lagi itu bang di belakang lagi gak tuh iya wah anjir emang ngeselin ngeselin wuuu langsung dibakar cuy bisa ngelepar granat ya bang ya iya oke siap-siap bang gila 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 organ gunnya udah mulai cuy kita lihat organ gunnya kayak pilot gitu ya bang kita lihat cuy wih gila bang sakit lu bang ini bang sakit itu bang bayangin lu punya itu aja udah sakit cuy punya lempar batu itu ini ditambah organ gun mampus mampus jadi tikus goreng nih ini kita harus buru-buru nih sambil injur mana ya redling gunnya ya naik runner nah nah ini nih redling gun yang diincer dulu hmm sakit banget cuy cuy wih 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 gila sakit banget bang sakit pak tuh lempar granat gila gila keren sih mati ku setakut lagi ya mapi bang ya takut tapi ku sama mapi wah edan edan langsung kena tuh cuy mentalnya cuy kalau misalnya pasukan biasa mah huh sesiraman dohani anjir langsung kita tembak wuh gila adu adu ini adu range anjir wah anjir adu range wah ada yang ada yang masuk ternyata ya ini masuk ke celah nih bener helikopternya udah mulai ini sih ngincerin ini nih iya nih helikopternya udah mulai beroperasi cuy ngincerin para range nya nih hmm mampus hmm organ gun juga masih aman sih ini organ gun aman tembak terus ya bang ya betul kita tembak terus ini di belakang aman oh ini nih si itu cuy legendary lord nya cuy nah kueknya ada disini ya iya di tengah-tengah bang iya sakit banget itu iya wuh serem banget ya penampilannya ya kayak samurai bang iya dia ini ramean ini disini ya gak support nih iya disini itu ternyata dia langsung dihajar pake beberapa lord nya juga nih kayaknya sama bang chandra diduelin mau gak mau wah ini di meleein aja lah pake helikopter helikopternya kan bisa melee ya pak oh bisa bang bisa tuh wah anjir ini gak melein aja pake helikopternya udah kayak gini pake baling daling anjir ini harus gila gg amat baru tau gua kita bombardir ini iya wah kalo kali ini ketahan ya bang ya ini lumayan sih kalo ini ketahan iya kalo yang tadi buset coy iya gak ketahan mereka juga punya range yang bisa dibilang bagus sih iya di apa skaven ini melenya juga ngeri ya bang ya iya udah gitu kan akhirnya saya juga udah punya organ gun juga iya nah kan ini ratling gunnya gak bisa nyerang nih karena helikopternya melee akhirnya iya bener ratling gunnya dibuat sibuk dulu coy ini wajib banget nih dibuat sibuk dulu ratling gunnya oh dia jadi melee ya bang ya ratling gunnya nih iya jadi melee ya mereka mau gak mau ooo dipaksa jadi melee iya ditinggalin ya bangnya alatnya iya oke coy mati tuh bang satu bang nice nice loh wah gila mantep banget akhirnya kita kerja terus waktu tinggalnya karena ini satu-satunya ga peleri tinggal yang tengah nih bang serem banget nih yang ada si ini ah kan pada ini pecah pecah ya udah ya anjir anjir kuat loh coy ini udah pasukannya bang Chandra udah mantep nih bangnya untuk late game ya udah udah mulai ini gila gila akhirnya coy punya pasukan yang bisa menaingi juga nih range-nya sebenernya ada yang lebih bagus dari ini sih bang namanya iron drag cuman ya dia recruit-nya butuh 3 turn sih hmmm buah itu lama banget lama sih wajar sih ya bang ya itu juga worth it lah ibaratnya lordnya iya dan ini adalah lordnya bang Chandra kabur pak lord utamanya itu lord agen sakit tentu kita bunuh quake-nya iya mau deket lagi mati tuh bang mati heet sakit pak itu argon gun wah akhirnya mati dia ya mampus ini harusnya kan jadi dibalikin decisive-nya gila decisive-nya dibalikin loh iya tadi kan kalah awalan video saya decisive defeat ya iya sekarang jadi decisive victory cuy gila berapa ini 2000 bang 2000 lebih bang iya tuh lihat argon gunnya ngekillnya 200 pak wah gila keren banget 247 oke bang decisive victory terlalu OP ngekillnya juga ngekillnya juga banyak tuh iya ngekill banyak banget cuy itu hampir semuanya mati ini bang akhirnya iya tuh uru brutal ya musuhnya nih uru brutal loh mampus iya iya udah mulai bangkit lagi cuy astaga bangkit terus iya ini nih yang bikin apa ya jatohnya ya kayak seimbang tuh ya action-faction ini disini actionnya kayak saling melengkapi gitu sih ini emang menggiurkan sih ini apa ya menggiurkan melihat ini apa kota palaya soro ini cuman iya ada itu juga ada usak juga ini bener tunggu sih itu tadi itu bang iya ini nunggu rurik aja nih dari pukman oke kalau gitu saya serain ke bang manju oke bang chandra nah dapet trade gain nih gila dan sekarang gua akan langsung untuk mengupgrade upgrade 1 turn lagi nih bang kayaknya bang iya aman udah bisa ngebuat steam tank gila keren 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 steam tank kerasa butuh ini ya apa 3 ya 3 apa tuh bang 3 turn ya kayaknya ya soalnya ini belum bisa beli oh belum bisa iya harus nunggu lagi nih cuy dan ini ada apa nih bang ada kalit kalit al-muntasir wah ini hampir bang ada DJ ini ternyata iya ini apa ya kayaknya rebel disini dah apa deket-deket sini rebel kayaknya nih iya tapi gak usah gua adenin lah ya bang ya iya gak usah kayaknya eh enggak tuh yang bukan rebel ini mah bener-bener action action real pak oh oke dari mana datangnya yaudah gua akan oh ini bang jauh banget ya bang jauh banget ya dari mana sih dia bang ini nih nih ini saya tandain nih anjir dari situ maaf aja saya juga bingung kok bisa disitu mainnya jauh banget buset bolang banget ya si botak ya iya loh makanya makanya pasukannya sebenernya gak sedikit ini kayaknya banyak cuma karena kena atrisi terus-terusan kali ya kejauhan mainnya oke gua akan nyoba kehelpit ya bang ya iya nah kalau Fran itu aja bang apa jangan langsung nyerang lebih baik kayak apa ya naruh ngeheal dulu gitu iya bener empen dulu bener nih gua taruh sini dulu aja nih siap-siap nanti dan ini ada gua hajar lagi deh gua coba hajar lagi hero nya nah wah bang nice ini ternyata ada pergerakan dari sini pak dimana tuh ini saya tandain nih di dekat Cal France di dekat Cal France Oh iya 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 ternyata disitu pasukannya ternyata ada ya disitu ya Iya dari ini ternyata dia munculnya nih kota ini namanya sejor apa tuh sejor krateng Iya dan isinya serem-serem lagi nih oh itu serem-serem isinya kayak kemarin sih bang sebenernya bang Oh udah kemarin-kemarin ada ini enggak apa Marauder Champion kah disitu Marauder Charyot Charyot uh ini siap-siap harus iya nih Spearman sih permainan kita tuh lawan Charyot tuh iya oke itu aja kayaknya bang Sambil menunggu si Kalf ini si Baltasar Gel masuk ya kan ke bagian atas ini cuy dan semuanya sudah selesai bang Gue akan menuju ke Bang Chandra lagi cuy Sambil tak pantau nih pergerakan oke Bang Chandra jadi di turn kali ini mau kemana nih Bang Chandra langsung hajar lagi kah Nih bisa sih saya confederate lagi cuman iya masih kayak apa ya kurang worth it kali ya OTW Valaya Soro kah si yang di Iron Rock si Rurik Ah itu bisa sih kalau yang itu Rurik tuh iya Tapi kalau ngeliat-ngeliat si Rurik juga masih ini apa si replenish dulu sih di penis dulu ya sekali lagi yaitu ya Sekali lagi replenish karena jaga-jaga Bang takutnya enggak ada nih skateboardnya nah takutnya yang ada malah Gringgornya bang disini nah itu dia dan si Wuzak ini serem nih udah nyampe sini aja nih udah di Karakazu cuy Iya Wuzak juga dia apa ya ngeri juga magicnya sih Wah karak ekpek udah bisa nih untuk defense nahan ngehold Nice langsung gercep Bang lawan itu Bang Wuzak Bang Waduh bukan lawan Wuzak Pak lawan Skaven ternyata Skavennya ngeri-ngeri Pak Wah gas lagi kah kayaknya dimarin lagi sih Pak ini Gas Bang full war ya Bang ya di video kali ini ya Full war sih ini Pak ini yang full war lawan Skaven Pak tuh lihat unitnya Ini The Avalance Mortar apalagi nih gebuset Mortal tuh udah mulai ada mortarnya nih Iya Terus ada sniper nih namanya tuh not bubo sharpshooter warlock Iya Netty bubo sharpshooter Buset coy ada sniper Waduh ini ada ini kayak unit bombardir tuh warp grinder jadi kalo di penjata ditaruh ke tanah terus tanahnya kayak bisa ancur gitu Gila aneh-aneh coy Banyak yang lawan-lawan ini Bang ya Oke cuy Melawan Skaven lagi Tiga war kami berikan coy Dan BTW gimana kabarnya keren semua Semoga pada sehat-sehat semua ya Thank you banget Dari gua dan Bang Chandra Karena masih mengikuti series ini Betul Thank you atas support-supportnya dan saran-sarannya Iya kalo misalnya kalian punya saran Pasukan apa lagi yang harus dibuat gitu yang keren-keren Kalian bisa komen aja cuy Dan disini gua akan menggunakan satu aja Yaitu para ogre lagi Montfang Cavalry Yang hobinya ngegeplakin kepala babi Rock Rider Rock Rider ternyata Udah sakit pak itu Lu gebuknya pake pedang anjing Oke langsung dilemparin coy dan Thorgrim Dengan gagah berani dengan empat Anak buahnya Paling depan Hehehe Dan disini ada unik-unik Musuh yang sangat keren Liat deh ini ada Ih ini Bang Ada siapa namanya Yang di X-Men Oh Wolverine apa? Wolverine Buset Iya ini udah mulai nih aneh-aneh lawanin itu Dan ada sniper juga tadi ya Bang ya? Iya ada sniper Wah gila coy ini unik-unik aneh-aneh banget nih Unik banget Dan ada yang warna ungu nih apalah gini Gila 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 Nyari nih unit yang tadi Gila banget sih ini Ini ngeri banget sih Tuh red ogre nya liat Bang tuh Beda kan? Iya Kayak Wolverine ya Bang ya? Iya Yang kayak Wolverine itu ya? Wah gila sih Oh apaan itu Bang? Warna ungu Bang Wah tembakan tuh Itu cannonnya apa? Oh Buset Cannonnya keren banget coy Iya unik ya Rasa strawberry kayaknya itu Mortar itu Mortar nya Skaven coy Ini dia nih Maju ya Ininya ya Gila 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 Oke coy Waduh langsung dilengkapi Wah Bang Udah ditempelin ini Rating kan Oke gue akan otw Langsung gue lemparin aja kesini nih Terlalu semangat untuk jadi kameramen gak? Oke langsung gue ajar Ayo 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 Yang pertama Redlinggan dulu ya Bang ya Iya Redlinggan dulu Bang Target utama selalu Iya Dan ini adalah Ininya coy Waduh Waduh Pasukan Pasukan apa lagi Ini gede banget nih Tikus tapi gede banget coy Iya itu Red Ogre itu Bang Iya Wah akhirnya Buset langsung abis Bang Ditabrak Bang Iya Yang ditabraknya itu Pasti pecah Bang Ditabrak Ditabrak Babi kayak gini Langsung kena mental Anjir Gila 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 Gue tabrak lagi nih Mentalnya langsung Nurun drastis loh Kesini Kesini Ajar terus coy Dan Wah Gile Gue akan ngasih tau kalian lagi ya Pasukan ini ya Ini pasukannya udah aneh-aneh Soalnya coy Kalian wajib tau nih Uh ini kayak Ngasih apa gitu ya Iya ini Mulai ini nih Oh Emang pasukan utama juga ini Frontliner saya ganti juga sih Bukitnya lawan warp grinder nih Mulai kakak nih Yang dwarf warriornya nih Yang di tengah Benar Benar Unitnya ranknya udah tinggi gitu Iya Tapi gak ketolong Walaupun secara stat juga ini Iya Uh apa lagi tuh coy Waduh apa lagi tuh Ini sniper ya bang ya Oh ini coy Yang sniper itu coy Liat deh Iya ada sniper Sniper coy The real sniper Bumset Ada sniper itu Sakit itu pak Sniper juga Iya Oke abis Gue akan langsung kesini Nah ini yang Yang paling kering nih Yang pake Pake bore nih Iya Nah ini sakit pak Pake bore juga nih Yang mana pak Ini yang di paling kiri nih Yang lagi lawan Pake lalu Oke 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 Yang ini nih Ini sakit nih Uh oke Gue akan langsung menabrak ini ya Para Snipernya ya Hmm Mampus kamu nak Satu doang cukup loh bang Ini bang Langsung ke nama Ental dia bang Iya bang Tabrak Sama mount feng Iya Mampus Mampus Nice cuy Gila ini lumayan banyak ngekill nih Kayaknya mount fengnya nih bang Mantap Iya Nice Tabrak langsung Iya kan Unbreakable ternyata Ini storm fair minnya Yang lagi lawan si Torgrim Sampai bau pelur loh Torgrim saya Bener Dan mereka masih putih-putih aja itu bang Iya itu Unbreakable bang Harus dibunuh semua Bener Makanya saya bingung kok Ini gak kalah-kalah Anjay Menang besar lagi nih bang Wih mantap Akhirnya comeback Comeback cuy Akhirnya cuy Setelah Dua episode Kayaknya kita tersiksa Untuk melawan Skaven Gak kuat pasukannya Kalah terus Iya Tinggal ini nih cuy Berarti Fairnya tinggal Si Norska Ngeri banget Oke cuy Close victory Lumayan ya bang ya Lumayan Torgrimnya gak bak belur nih Bebar belur Terus Kita juga gak ada yang hilang Pasukannya cuy Close victory bang Chandra Mantep Gila Ngeri 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 Valaya Soro Akhirnya berhasil direbut juga cuy Ngeri Ngeri Tinggal Ini nih bang Di karak azul Betul Oke Saya sarin lagi ke bang manju Oke bang Thank you Dan disini Kita akan langsung Ini aja nih bang Milih yang mana ya Treasury Send military force Oke Kayaknya sih mau gak mau Sain military force Cui Dan valian David Wah lawan Oh di Steerland pula bang Oh di Steerland ya Udah Sentigor bang Iya Mau gak mau Gue akan Ini auto resolve Oh aduh Bestigor juga Ini ngeri Ngeri nih lawanin Iya Kalau yang ini bisa dimainin aja nih Yang atasnya nih Yang steerland nya mah bisa Kita kayaknya menang Bisa menang nih Waduh Steerland berarti Harus gue Bantu nih kayaknya bang Kalau gak Kayaknya bisa sih Dia apa Ngambil lagi kotanya Ini ada poson utamanya kok Disitu Steerland Oh iya Di Worldband ya Nah justru yang Radarada nih Ini bang Di Kruggenheim nih Ini ada yang ngerate Settlement Anda Iya Makanya nih Kayaknya gue harus kesana deh bang Si ini Si siapa Knud kah Iya si Knud Dan sekarang Gue akan ini ya bang Buat Berapa Gak mau gak mau Hubble deer Iya Ini si Calvron Stans nya endcam aja bang Iya nih Kayaknya Calvron harus Endcam nih cuy Biar bisa Nambah darah Sambil kita Nunggu si ini Siapa namanya Baltasar ya bang ya Betul Baltasar akan langsung Menuju ke Sebelah sini cuy Kayaknya gue akan Minta izin dulu deh Ke ini Biar bisa Lewat gitu cuy Siapa Ini si Kislav 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 misi dulu ya Aduh gak dikasih Military Essence Ini ada Ada pergerakan Yang mencurigakan Disini nih bang Saya tandain Iya Nih di 2 settlement ini nih Iya Ini kalau liat dari Public Order nya tuh Itu ada Plus 1 Charakter Nah itu Gak tau general Gak tau siapa nih Disini Tapi military Gak ada military presence Oke 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 Hati hati di sebelah situ berarti Dan sekarang Gue akan langsung Menggerakkan Agent Agent kita cuy Jadi kemarin Kan kita kan udah buat Agent tuh Di video sebelumnya Ini harus gue taro di Castle Templehof Supaya bisa mengurangi Damage dari Atrisi nya ini ya bang ya Iya nih yang Apa Corruption nya sih ini nih Vampir nih Nambah lagi tuh Plus 1 lagi Nambah lagi Nambah terus cuy Ngeselin emang Yang ini Agent yang deket Zoe Seng juga nih Ini bisa digerakin juga bang Ke atasnya Dari sini nih Agen yang di Zoe Seng Oke Yang di atas deket Kita akan langsung Kesitu berarti Iya Buka map bang Buka map dulu Dan Zoe Seng Akhirnya udah bisa Gue buat nih Gue buat ini dulu World apa Grout dulu aja bang ya Di situ Duit Baru nanti Sisanya situasional Kalau misalnya Ini bakal jadi front line Bisa pasang tembok Iya Dan Ini satu turn lagi cuy Si Knut Abis itu baru Kita akan Maju juga ke atas ya Gue akan Buat Great Sword aja deh Berarti Oke Si Knut akan buat Great Sword Wah Ini ngeri sih bang Ternyata Iya Help it isinya bang Help it isinya ngeri ya bang ya Ngeri sih ini bang Oke bang Berarti harus diserang Sama dua nih Emrol Calvran Sama Baltasar Dua elite Pemimpin kita cuy Oke Liat garisannya bang Liat garisannya di help it tuh Ijo-ijo semua Yang pojok Yang pojok kiri bawah bang Liat Help it abomination ya Iya terus liat Threatnya tuh bang Chaos Terror Regeneration Too horrible to die Waduh Serem banget tuh Rebel to die anjir Oke Gue akan Anthem cuy Lawan itu Bagus tuh bang Kayaknya bang Lawan apa Dark Elf Gira Dark Elf Yang ini Di Bitters 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 Tone mine Masih gak tau Saya tamu-tamanya dimana Jauh tuh Kayaknya ya Pasti Biasanya yang kayak gitu Oke Sudah Sepertinya Saya kasihin lagi ke bang manju Oke Jadi bang Chandra Ini ya bang ya Fokus untuk Defense ya bang ya Iya ini bangun Apa ya bangun tembok dulu Sini Bangun-bangun tembok dulu Dan akhirnya Steerland akan menjadi Konfederasi kita bang Wih Sudah bisa Asap konfederasi Uh biru semua Langsung Mantap Nice Nice Dan Iya lumayan banget nih Langsung nambah berapa tuh Dan untuk sekarang Berarti pasukannya si Steerland itu Jadi punya kita bang Oh iya Ini yang di Steerland Bisa ngalahin ini bang Yang ini di Kruggenheim aja bang Dekat nih Iya Gue akan langsung ngalahin aja bang ya Uh yang ini bagus bang Yang si Alberich Ada Di si Alberich nih Dia punya covernya ini bang Demi Grid Night Oh itu ya Satu itu ya bang ya Iya satu itu bagus tuh Oke Covernya bagus itu bang Nanti Rex guard digantinya ke ini aja bang Oke bang Dan gue akan langsung Untuk mengejar lagi Cu Ini orang ngeselin banget soalnya Gue auto resolve Soalnya udah Sangat-sangat menjengkelkan Dia dari awal tadi Video kita Dia udah nge-rate disitu gitu Iya enak banget ya Enak banget gitu Pirates ini Dan kayaknya ada banyak Yang akan gue pecat nih bang Gue pecatin ya Yang di Flashberg ya Masukannya ya Iya Yang di Yang di Flashberg nih Terlalu Gede gajinya bang Jadi bengkak banget ya Hmm Bengkak banget Langsung Kurang banyak Dan Yang disini juga Albreich juga gue Gue pecatin kali ya Albreich ini Kecuali yang Demigrip ini ya Sama Iya bagus ini Mortar Pecat aja Mortar Mortar gue pecat Terus Rain semuanya nih bang Gue pecatin Iya Crossbowman pecat aja sih Itu Iya Gue pecat-pecatin nih cuy Kurang banget nih Digantinya sama itu aja Tadi apa Kayak Great Sword Hell Apa Hell Rocket Battery lagi Bener Ini si Richard Orang juga Dipecat aja bang Mortenya Oh ini ya Si ini ya Richard Orang ya Itu juga gede Akibnya biasanya bang Bener Kayak gini-gini Gede banget Akibnya nih Gue pecat-pecatin aja deh Oh kecuali Tiga aja deh Ininya deh Oke Gue pecatin cuy Jadi segitu doang cuy Dan oke Akhirnya si Kenut Udah bisa kita naikin cuy Udah 20-20 Terus Baltasar Geld Siap-siap Untuk menyerang ya Iya Wah ini disini bang Troknya bang Disini Troknya dimana Oh itu ya Di atas ya Kita ajar itu kak bang Bisa emang Kalverannya Paling gue ini sih Ngedeket dulu sih Kalau mau ini bang Disini Pasang ambush stance Nanti disini nih Dimana Oh situ ya Iya disini Gue pasang ambush stance deh Iya Uh kena ini Kenapa Nah atrisi Kena atrisi Nah Kok kena terus Stand ambush Iya stand ambush Oke Dan Sekarang Siap-siap ya Kesini aja deh Siap-siap ke help it ya bang ya Oke Oke cuy Siap-siap ke help Speed Dan oke itu aja bang Untuk kali ini bang Gercap ke bang Sandra lagi cuy Oh ada ini nih Ada Bisa gue lakukan Tax rate Iya Waduh bang Kita akan berperang bang Perang ya Akhirnya Dan ini ambushnya Ambushnya sukses bang Sukses Ambush sukses Kita akan berperang ya bang ya Oke Gas Langsung gercap cuy Melawan trok Oke bang Kita akan mulai langsung ya bang ya Oke Start battle cuy Gila rame banget ini bang Tembak nih Oke Langsung di tembakin cuy Ini mereka kena ambush ya cuy ya Waduh langsung Berangkat dong itunya Oh langsung kan pada pesawat Iya Dan ada Ini nih yang ngeselin nih Ini nih yang ngeselin nih cuy Ada Beberapa pasukan ogre nya ini nih cuy Waduh Waduh bang Langsung diajar dong Hajar magic ya Iya Dan Sekarang Gue akan langsung Mengarahkan mereka Untuk menghajar Ke sebelah sini cuy Wuh ini sakit banget Ini Rex guard nya sampe Ayo mundur mundur Outraider Oke Gila gila Sakit banget loh ini Trok nya Kayaknya akan langsung Gue hajar ya bang ya Iya trok Harus diajar sih bang Pakai ini Pakai langsung Me itunya Range nya Nice 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 Langsung mati itu ya Trok nya ya cuy Nice Langsung gue incer Sama gue trok nya cuy Terus ini juga kan Gue incer Gue incer juga nih Waduh Kena nih bang Yang sebelah sini nih bang Nice 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 Wow Yang sebelah sini Oke Ini langsung berhadapan Sama ini cuy Nice Nice Gila 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 Ini embus aja Masih kayak gini loh cuy Iya ini masih embus Masih ini Udah serem kayak gini gitu Embus aja Oke Iya berani maju Bener Sebenernya pasokan mereka Segini kuat gitu kan Buat lawan batas target Apalagi kalau batas Gelt Lagi ini Lagi force march Lagi capek-capeknya Bener Oke cuy Langsung mati juga tuh Nice banget sih ini Nice 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 Dan di sebelah sini Gue akan langsung Ngehajar juga Sebelah situ yuk Puh Aidan Kena terus ini Masih macamnya ejik Masih macamnya ejik bang Sakit bener dah Iya Gue akan langsung Menghajar kemana nih Ketangkep saya Ketangkep ya Udah-udah Oh sip 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 Udah pada club clip cuy Dan victory cuy Gila Ngeselin banget ya bang ya Ngelawan Norska ini ya bang ya Iya Itu Norska Kayak lawannya tuh gampang gitu Malah Jarang ketemu Norska Cuman sekarang tuh Sekarang-sekarang ya Jadi sering banget Jadi faction yang Diketahui ngeri lah Iya Salah satu faction kuat ya bang sekarang ya Iya Dan tadi troknya Kalau misalnya gak dihajar Secara khusus cuy Dari awal Kayaknya bakalan Ngobrak-ngabrik gitu Iya karena emang dia Anti-infantry juga kan Gede badannya Soalnya Kemaren-kemarin Belajar dari kesalahan ya bang ya Iya Si troknya didiemin Buset ngekiler Atusan anjir Iya udah gitu Kalverannya gue babak belur lah ya Kalveran babak belur Makanya Kaget Uh kalveran udah level 30 pun aja Cepet babak belur ya Iya Babak belur Makanya Oke bang Gue end battle ya Oke Nice banget cuy cuy Close victory GG Kanannya tadi Gak langsung ini Apa Diincir kan kanannya tadi Iya bener Untung udah dilindungin bang Dan disini akhirnya Troknya cuma Cuma bisa ngekill 10 coy Langsung kena bungkam dia Bayangin tuh 400 tuh mereka Iya Ngelawan 1000 Hampir 1500an aja Iya Kitanya kerasa Oke cuy Close victory bang Dan itu Adalah ending Dari video kelima belas ini ya bang ya Yoi Oke Jadi video selanjutnya Sepertinya Perjuangan kita akan masih panjang cuy Karena masih 50an ya bang ya Iya Dan Oke Sampai disini dulu ya cuy ya Video kelima belas ini ya cuy ya Dan thank you banget Bang Chandra Oke Thank you banget kalian semua yang sudah nonton konten ini Jangan lupa like Kalau misalnya kalian ingin mendukung channel ini cuy Channel sederhana ini Thank you banget Sampai jumpa di video berikutnya cuy Sampai jumpa di video selanjutnya cuy Sampai jumpa di video selanjutnya cuy